Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kapi berjumpa lagi bersama saya Mazlan di channelnya Mazlan Peace Oke teman-teman sahabat kapi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan juga share Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat berkunjung kepada teman-teman yang baru berkunjung di channel saya Jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, komen, dan share Oke teman-teman sahabat kapi pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi lagi atau berbagi ilmu lagi kepada teman-teman semua Mengenai atau sebuah tutorial berternak ikan kapi dengan menggunakan media baskom Oke teman-teman langsung saja teman-teman simak caranya sebagai berikut Oke teman-teman sahabat kapi Jadi di hadapan teman-teman ini Sudah ada sebuah baskom Teman-teman Mungkin teman-teman kelihatan Ini ada sebuah baskom Yang saya gunakan Atau yang saya Pakai di peternakan saya Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar bertendak ikan kapi dengan menggunakan baskom Jadi disini saya informasikan atau saya beritahu pada teman-teman tutorial atau caranya penggunaan baskom ini teman-teman Jadi apabila teman-teman membeli sebuah baskom di toko peralatan-peralatan seperti barang-barang plastik Jadi kan teman-teman beli baskom yang baru Misalnya teman-teman beli baskom yang baru Jadi tutorial atau cara bertendaknya ini seperti apa Apakah langsung begitu beli langsung kita pakai Atau bagaimana Jadi jika teman-teman menggunakan baskom yang baru teman-teman beli dari pasar atau tokoh barang-barang plastik Ini adalah merupakan rekomendasi dari saya Jangan langsung teman-teman gunakan Jangan langsung teman-teman gunakan memasukkan ikan kapinya di dalam baskom ini Jadi caranya bagaimana Caranya adalah seperti ini teman-teman Jadi baskom yang telah teman-teman beli seperti ini Teman-teman masukkan air panas di dalam baskom ini Kemudian teman-teman bersihkan seperti ini Dibersihkan semuanya seperti ini Oke teman-teman bersihkan seperti ini Dengan catatan menggunakan jaring atau busa ikan Atau juga berus yang model seperti kawat itu Jadi teman-teman masukkan seperti ini Sampai benar-benar bersih dan kocok atau aduk-aduk seperti ini teman-teman Supaya Bau dari plastik ini Atau bahan-bahan kimia yang melengket di plastik ini Akan hilang atau Akan terbawa oleh air panas yang Kita masukkan di dalam baskom ini teman-teman Jadi setelah hal itu yang teman-teman letukkan Kemudian Barulah teman-teman masukkan air Secukupnya Atau seberapa perlunya teman-teman Jadi kalau saran saya Pengalaman saya Saya menggunakan sekitar 3 inci seperti ini Saya ukur seperti ini teman-teman Jadi mengisi airnya Pas-pas tinggi seperti ini teman-teman 3 inci Untuk dari Jari saya ini Oke setelah teman-teman isi airnya Seperti ukuran yang telah saya sampaikan tadi Ukuran segini Ini teman-teman mendapkan selama Lebih kurangnya 3 malam teman-teman Baru teman-teman bisa Masukkan ikan gapinya Di dalam ini Biar lebih efektifnya Ya seperti itu teman-teman Jadi cara saya Ya seperti itu Dan alhamdulillah Ikan gapi Yang saya pelihara Atau yang saya ternak Tidak Mati Dan kemudian Tidak mudah stres teman-teman Jadi mungkin teman-teman Bisa lihat Cara atau Wadah Pascom yang telah saya gunakan Seperti Video berikut teman-teman Oke teman-teman Sahabat Kepi Jadi beginilah cara Kerja dari Penggunaan Pascom Yang telah Saya informasikan Kepada teman-teman tadi Jadi Caranya cukup simpel Seperti ini teman-teman Isi air Kemudian airnya sudah Begitu Ini Begitu lama teman-teman ya Ini saya menggunakan Yang saya punya Yang sudah lama Yang di dalamnya Ada Indukan FW Yaitu Albino Full White Yang merah Ini teman-teman Jadi beginilah cara Kerja dari Penggunaan Atau tutorial Dengan menggunakan Pascom teman-teman Simple Mudah Dan kemudian Harga pun Sangat murah Meriah teman-teman Jadi untuk teman-teman Pemula Sangat cocok Atau sangat mudah Menggunakan dengan Cara Menggunakan Bascom Ini Sengaja Saya kasih Jari-jari Seperti ini Supaya Ketika Iken kapinya Beranak Anaknya Akan keluar Dari sini Teman-teman Jadi Tidak akan Dimakan oleh Indukannya Oke Ini satu Bascom Saya contohkan Sama teman-teman Ini Cara penggunaan Bascom Yang telah Saya jelaskan Tadi teman-teman Ini setelah Saya isi air Setelah Kita Bilas dengan air Panas Tadi Kemudian Kita isi air Yang kita Pendam Tadi Jadi Hasilnya Seperti ini Oke Ini juga Ada Seperti ini Teman-teman Ini Ini Media Bascom Juga Saya gunakan Disini Ada Indukan Pirtib Yaitu Platinum Retail Retail Big Air Sama 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 Juga Teman-teman Saya Menggunakan Metode Dan Cara Yang Sama Yang Memasang Jaring-jaring Seperti ini Supaya Induk Ketika Indukannya Beranak Anaknya Langsung Bisa Bermain Di Luar Dari Jaring Ini Dan Terselamatkan Oleh Dari Mangsa Indukannya Teman-teman Oke Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Untuk Teman-teman Yang Belum Subscribe Mari Lakukan Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Melakukan Like Comment Dan Share Terima Kasih Oke Teman-teman Sahabat Kepi Bagaimana Menurut Teman-teman Mudah Kan Berternak Ikan Kepi Hanya Dengan Bermodalkan Sebuah Baskom Oke Teman-teman Mudah-mudahan Informasi Yang Saya Sampaikan Selalu Memberikan Manfaat Dan Juga Bisa Memberi Semangat Serta Motivasi Bagi Teman-teman Para Pemula Oke Teman-teman Demikian Video Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Satu Hobi